Informasi pertama pemirsa, jasad wanita muda berusia 20 tahun yang ditemukan begapung di kolam bangsal ex-Galian Batu Batak, kilometer 6, Kelurahan, Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari. Setelah melalui otopsi dan ciri-ciri khusus, terkuang korban yakni Ashifa yang hilang 4 hari lalu. Warga pasar terusan Kecamatan Muara Bulia. Ashifa, wanita muda yang ditemukan di kolam ex-Bangsal Batu Batak, tewas mengenaskan tanpa pusana. Setelah diidentifikasi, hasil pemeriksaan tim medis forensik merupakan warga desa pasar terusan yang hilang beberapa hari lalu. Rabu sore sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Parat, jenazah Ashifa datang ke rumah duka, disambut dengan isak tangis keluarga korban. Dan langsung dibawa ke Masjid Al-Kautsar, dusun pendakian desa Kelurahan Pasar Terusan. Jenazah disolatkan dan langsung dikebumikan di tempat pemakaman umum, dusun pendakian desa Pasar Terusan, Kejamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Kakak korban, Jumriati, mengutarakan cincin korban yang masih digunakan pada jasad adiknya menjadi keyakinannya. Jumriati berharap kepolisian segera usut tuntas pelaku yang tega menghabisi nyawa adiknya. Semoga pihak kepolisian menindaklanjuti kasus tersebut dan pelakunya mendapatkan balasan yang setinggal. Ikat rambut, wajah, cincin yang dipakai jenazah untuk bentuk pestur tubuh. Kita merasa terpukul enggak Pak dengan mendapatkan informasi seperti ini? Hal senada diungkapkan Asmil Umur, PJKD Sepasar Terusan. Dirinya tidak menyangka warganya menjadi korban kebiadapan pelaku. Asmil harap polisi segera mengunggap pelakunya. Kita mengumpulkan keluarga kita yang pernah meninggal di pelanam kemarin. Kita telah dipastikan ini betul-betul keluarga kita Pasar Terusan yang bernama Nasibah. Yang selanjutnya kami selaku pemerintah Pasar Terusan dan juga keluarga mengharapkan kepada pihak kepolisian untuk dapat mengungkap motif dan pelakunya. Sementara AKP Husni, kasat tereskrim Polres Batanghari mengatakan, identitas pelaku berhasil diungkap setelah tim medis forensik melakukan identifikasi. Diketahui adanya kesamaan pada sidik jari dan kesamaan pada gigi korban. Tewasnya korban diduga adanya unsur perencanaan pembunuhan. Karena di tubuh korban didapatkan adanya bekas luka yang berasal dari pendatajam. Pihak kepolisi yang berjanji akan mengungkap kasus tersebut dengan mengumpulkan barang bukti dan segera melakukan pengunggapan dengan mencari saksi-saksi. Identitas korban sekarang tadi barusan berhasil untuk kita identifikasi. Kita cocokkan hasil pemeriksaan sidik jari dengan database sidik jari yang kita punya. Kemudian pemeriksaan gigi oleh dari pihak rumah sakit. Tidak dapat dikatakan ada kecocokan dengan keakuratan yang cukup tinggi. Bahwa memang korban ini tersenama nasifah yang sempat dihilang, dikabarkan hilang beberapa hari yang lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan visum dan dari asal otopsi, pemeriksaan otopsi sementara, untuk tubuh korban memang diduga ada bekas-bekas luka merupakan dari pembunuhan pendatajam. Terima kasih telah menonton!